Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini kami menyampaikan update data penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kepulauan Selayat Sabtu 9 Mei 2020 Orang dalam pemantauan ODP sebanyak 72 orang Dengan rincian yang sementara dalam proses pemantauan 5 orang Dan yang sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sehat sebanyak 67 orang Pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 3 orang Ketiganya sudah selesai pengawasan dan dinyatakan sehat Orang berisiko karena ada riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal Atau zona merah sebanyak 2.932 orang Dengan rincian yang sementara menjalani isolasi mandiri 14 hari Sebanyak 418 orang Dan yang sudah selesai isolasi mandiri 14 hari Sebanyak 2.514 orang Pasien positif COVID-19 Satu orang Sementara dirawat terpusat di Makassar Melalui program rekreasi Duta COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan Sebelumnya dilaporkan 2 orang Berkurang 1 orang Karena pasien atas nama NH Dipindahkan pencetatannya ke Kabupaten 2 Berdasarkan alamat pemisili yang bersangkutan Orang tampak pejala OTG Sebanyak 89 orang Dengan rincian Yang sementara menjalani karantina Atau pemantauan Sebanyak 21 orang Dan yang sudah selesai karantina Atau pemantauan Dan dinyatakan sehat Sebanyak 68 orang OTG dari kluster Wings Air Yang masih menjalani karantina Atau isolasi tersisa 4 orang Karena hasil pemeriksaan Rapid tesnya reaktif Kepada keempat orang Yang hasil rapid tesnya reaktif Kami berharap Supaya tidak panik Dan bersabar Menunggu hasil pemeriksaan Suat PCR Beberapa hari ke depan Karena rapid tes Hanyalah metode screening Untuk mendeteksi Adanya antibodi Yang diakibatkan oleh Infeksi virus corona Bukan mendeteksi antigen Atau Adanya virus corona Penyebab COVID-19 Di dalam tubuh Rapid tes reaktif Menandakan bahwa Orang yang diperiksa Pernah Atau sedang terinfeksi Virus corona Dan sudah terbentuk Antibodi di dalam tubuhnya Antibodi yang terdeteksi Bukan hanya Antibodi Akibat COVID-19 Tetapi Bisa akibat dari Infeksi virus Corona jenis lain Dan terbaca reaktif Pada saat Pada alat Rapid tes Marilah Berkotongro yang bersama-sama Memerangi Penularan COVID-19 Di Kabupaten Kepulauan Selaya Dengan tetap Konsisten Memakai masker Bila keluar rumah Atau Berinteraksi Dengan Orang lain Mencuci tangan Pakai sabun Di air Mengalir Sesari mungkin Dan menghindari Menyentuh Mulut Hidung Mata Dan wajah Sebelum mencuci tangan Pakai sabun Dengan bersih Menjaga jarak aman Dengan orang lain Satu Sampai dua meter Menghindari kerumunan Atau Keramaian Tidak berpergian Ke daerah Sona Merah Atau mudik Dari Sona Merah Meningkatkan Immunitas tubuh Dengan tidak panik Selalu bersyukur Makan-makanan Berkisi seimbang Dan beraktivitas fisik Secara teratur Minimal 30 menit Setiap hari Demikian penyampaian kami Semoga Pandemi Covid-19 Cepat berlalu Dan Kita bisa Beraktivitas Seperti Biasanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax